Kemudian kenapa kita akan memuatkan bahwa Iblis bukanlah di golongan malaikat? Ya, yang benar Iblis juga di golongan jin. Karena panggung malaikat itu hamba-hamba yang tidak pernah berbuat dosa. Selalu taat kepada berita Allah, tidak pernah membakar. Seperti yang disebutkan di surat terhari ini. Ini disifatnya para malaikat. Tidak pernah menerangkan Allah karena Allah yang diberintahkannya kepada mereka. Mereka selalu bekerjakan apapun yang diberintahkan oleh Allah. Berarti ini kalau malaikat tidak pernah membangkang, sedangkan Iblis membangkang. Kemudian dengan yang tanda-tanda ini bahwa Iblis itu dari bangsa jin. Dilihat dari sumber penciptaannya. Kalau malaikat kan diciptakan dari cahaya. Sedangkan Iblis. Diciptakan dari apa? Dari api. Seperti yang mana disebutkan dalam sebuah hadiah istriwayat muslim. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Sedangkan jin itu diciptakan dari api yang menyala-nyala. Makhlulah keadab bin mausib barakum dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Sebagai manakah disifatkan ciri-cirinya kepada kalian. Ya. Jadi beda sumber penciptaan yang kalau malaikat dari cahaya sedangkan dia dari api. Makanya ketika dia tidak mau subit kepada Adam karena Allah menganggap dia lebih baik daripada Adam. Karena dia diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Dia mengira api itu lebih baik dari tanah pada hati. Nah. Akhirnya jemara yang menyebutkan bahwa beberapa jadinya bahwa Iblis itu bukan dari kalangan malaikat. Walaupun tradaksinya dari kata-kata itu. Kasajadu. Ini adalah Iblis. Maka para malaikat sujud kecuali Iblis. Iblis bukan berarti Iblis jadi gunungan malaikat. Ya. Karena ada banyak kademikian. Kenapa? Sakit aja dapat bahwa Iblis itu jadi gunungan malaikat. Karena Iblis itu asalnya adalah haqba yang salik. Haqba yang tidak pernah berbakar. Haqba yang ranjik ibadah. Bahkan haqba yang berilmu. Kemudiannya bahwa Iblis itu adalah haqba yang salik. Iblis itu adalah haqba yang salik. Haqba yang salik. Disebutkan di sini Hvaqart sa kanak biadah wabdi. Bahwasannya Iblis berbuat kege passeika. Que faceanya keluar dari kata-ah remains. ya, karena dia berada di jalur keterantan terus dia keluar membangkang ini dari bahwa sebelumnya Iblis tidak pernah membangkang apa yang benar-benarnya dia membangkang? ya karena hasad karena hati-hati dia menyakit hasad mahasiyah pertama hari yang Allah dimansiati dengannya adalah hasad hasad di Iblis di Adam yaitu hasad di Iblis kepada Adam ya, dan juga hasad khabil lihabil hasadnya khabil kepada habil nah ini jemaah rahmatya oleh hamaqabullah jadi sebelum Allah menciptakan Adam Iblis diakui oleh para manaikan diakui oleh para manaikan bahwa dia adalah apa seorang yang berilmu seorang ahli ibadah yang rajin beribadah tapi ketika ada pendatang baru yaitu Nabi Adam alaihi salam ternyata Allah memuliakan Adam dengan beberapa kemuliaan diantaranya diantaranya apa Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Adam Allah menciptakan dengan kedua tangannya secara langsung kemudian Adam diajarkan ilmu yang tidak diketahui oleh paraikan ditambah lagi ditambah lagi Allah yang memerintahkan kepada malaikat dan Iblis yang tersujud nah inilah yang menjadikan Iblis hasad kepada Nabi Adam alaihi salam akhirnya menyebabkan si Iblis ini membangun atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Iblis tidak terima dengan pendatang baru ini dan ternyata sampai sekarang pun demikian ya karena hasad yang menjadikan seseorang apa terjadi permusuhan ya tidak suka dengan pendatang baru apalagi karena pendatang baru itu ya lebih baik dari diri nah bahkan ini juga menimpa dari kalangan orang-orang salih atau dari kalangan asatina ya kejualan ini dikantaufiq oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton